Halo sahabat IG yang berada di Jogja, hadir ya malam ini jam 19 di Sleman City Hall, ada konser The Star, saya dan... Berita kurang menyenangkan datang ke dari keluarga Nia dan Nyati, sang anak OI kini kembali dituding melakukan penipuan. Untuk kali ini penipuan yang dilakukan anak Nia dan Nyati banyak, 225 orang melaporkan Olivia atas dugaan kasus penipuan calon JPNS. Ya banyak yang menginginkan menjadi anggota JPNS lewat OI bayar ke OI namun ternyata itu bohong belaka, kerugian senilai 9,7 miliar dari orang yang ditipu senilai 225 orang. Pasca dilaporkan banyak orang OI pun nampak menghilang dan tak tahu keberadaannya dimana hingga pada akhirnya pihak yang berwajib kini mencari oleh pihak anak Nia dan Nyati. Sebelumnya, OI sendiri pernah melakukan penipuan atas kasus berlian kepada teman-teman sang ibu senilai 700 juta. Saat itu Nia dan Nyati nampak sudah cuek dan kesal dengan kelakuan sang anak OI beberapa kali melakukan penipuan selalu dibantu keluarga namun kini Nia dan Nyati pun menghilang. Anak Nia dan Nyati Olivia pernah menikah dengan seorang anggota TNI namun tak lama. Setelah dikarunai satu orang anak, anak Nia dan Nyati digugat cerai sang suami karena ternyata banyak hutang dan juga melakukan KDRT kepada sang suami, serta selingkuh dari sang suami hingga akhirnya diceraikan sang suami. Anak Olivia sendiri kini diasuh Nia dan Nyati sebagai nenek. Kali ini Olivia pun setelah 4 tahun menjanda dirinya menikah lagi dengan kembali. Dinikahi seorang anggota TNI muda. Tak ada kabar berita, tiba-tiba pemerintahan tak menyenangkan datang dari Olivia anak Nia dan Nyati yang dilaporkan atas kasus penipuan calon CPNS senilai 9,7 miliar kepada 220 orang dan kini dilaporkan. Baik Nia dan Nyati maupun manajemen Nia dan Nyati belum bisa dimintai keterangannya menghindar dari media dan nampak tak tahu permasalahan ini cukup mengaku kaget karena Olivia sendiri memang sudah lama tak bertemu sang ibu Nia dan Nyati. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton!